Pemirsa hampir dua pekan banjir rob melanda Kabupaten Tanjung Jambung Barat. Namun terkait peristiwa ini, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanjung Jambung Barat belum menerima laporan apapun terkait lahan sawah petani yang terdampak banjir rob. Dua pekan banjir rob melanda Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang menyebabkan sebagian lahan pertanian di Kabupaten Tanjung Jambung Barat terendam banjir. Meski para petani sawah di Kabupaten Tanjung Jambung Barat telah memanen padi mereka pada bulan lalu. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Tanjung Jambung Barat Zainuddin mendeturkan hingga saat ini belum ada laporan terkait keluhan petani sawah pada musim banjir rob. Dirinya memperkirakan keluhan dari petani sawah ini akan timbul ketika memasuki musim tanam yaitu pada pertengahan dan akhir bulan Desember. Sejauh ini Zainuddin mengatakan keluhan petani sawah yaitu tentang hamat tikus dan burung yang mengganggu tanaman padi di sawah mereka. Meski demikian jika ada keluhan dari petani sawah terkait dampak banjir rob berendam sawah mereka, tentunya nanti Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura akan mencari solusi terbaik terkait hal tersebut. Lebih lanjut Zainuddin menambahkan di tahun 2022 mendatang, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Tanjung Jambung Barat juga akan membantu pupuk petani sawah. Agar meringankan beban petani dengan bantuan pupuk bagi petani sawah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil padi ketika dipanen. Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!